Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Ibu Eli dan rekan-rekan semua peserta jumpa hari ini. Mohon izin kami ingin menyampaikan praktek baik yang ada di Hulu Sungai Selatan tentang pelaksanaan asismen nasional. Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini adalah bagian dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Kita adalah yang mempunyai tipologi yang lengkap. Jadi ada pegunungan, ada rawa, dan ada perkotaan. Kemudian sekolah kita di Hulu Sungai Selatan untuk sekolah dasar ini ada sebanyak 242 sekolah yang tersebar di 11 kecamatan. Kemudian sekolah dasar negeri kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 239 sekolah sekolah dan tiga sekolah dasar swasta. Jadi Alhamdulillah kita punya sekolah swasta yang bisa menjadikan motivasi kita untuk bersaing. Jadi ada gambaran bahwa sekolah swasta dengan biaya yang lebih aman bagi mereka, ini kita jadinya bisa mengukur dengan kondisi dana yang tentunya punya kita terbatas dibandingkan dengan swasta. Kemudian untuk SMP ini ada 37 sekolah yang terdiri dari 32 negeri dan lima swasta. Untuk SMP ini kita memiliki tujuh SMP terbuka yang pada saat asesmen itu mereka mengikuti sekolah induknya. Kemudian untuk status pelaksanaan ANBK kita di tahun 2021, ini yang untuk SD yang menumpang ada 97, yang mandiri ada 97 untuk SMP 33, yang menumpang 22 untuk SD dan SMP ada 4. Kemudian yang mandiri dan ditumpangi ada 122 sekolah SD, yang untuk SMP tidak ada, untuk online ini 242 dan SMP untuk 37. Jadi semi online itu ada 0, kenapa semi online ini tidak kita laksanakan karena memang untuk perangkat ini tidak memungkinkan. Kemudian untuk infrastrukturnya, untuk SD, ini untuk jumlah pesertanya Bu ada 2.925, kemudian untuk SMP 1979, kemudian untuk komputer kliennya ada 366 untuk SD dan 300 untuk SMP. Kemudian untuk komputer proktor ini ada 125 untuk SD dan 37 untuk SMP. Kemudian untuk pelaksanaan, kami di Hulu Sungai Selatan ini membentuk tim yang terdiri dari pejabat fungsional, fungsional yang terbaru bagi kami adalah fungsional pengembangan teknologi, pembelajaran. Nah ini ada, kita punya SOTK baru, jadi ada pengembangan teknologi untuk jabatan fungsional, dan ini sangat membantu kita dalam pelaksanaan kelapangan, karena mereka secara fungsi ini memang berada di sana. Jadi kita persiapannya, kita bentuk tim, kemudian kita sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan menyesuaikan jumlah sekolah, kemudian kita mendata dan memperifikasi sekolah ini ada berapa punya infrastruktur dan juga kemampuan dari sekolah. Kemudian kita juga berkoordinasi untuk dengan Telkomsel dan PLN, karena untuk menjaga jangan sampai pada saat pelaksanaan itu, kita terkendala oleh dari internetnya ataupun lampunya, listriknya. Jadi kita melapor untuk menjaga jangan sampai pada saat itu ada pemadaman ataupun kalau ada gangguan sinyal ini bisa kita langsung melapor. Kemudian kita mendata pendatang status pelaksanaan. Ini kita yang tim kita itu dari petugas kita ini mendatangi kecamatan-kecamatan untuk memantapkan persiapan perusahaan-perusahaan NBK ini, sehingga sekolah bisa memutuskan apakah mereka menumpang atau mandiri. Jadi kami juga harus mendata itu berapa sekolah yang bisa mandiri dan yang menumpang. Karena kita juga akan membantu sekolah yang menumpang ini untuk memfasilitasi kepada sekolah yang ditumpangi. Kemudian kita akan selalu berkoordinasi dengan sekolah-sekolah, baik itu yang ditumpangi maupun yang menumpang dan sebagainya, itu kita lakukan pendampingan. Karena yang kita ketahui bahwa NBK ini adalah hal yang pertama, tentunya semua kita harus belajar. Karena itu kami semua staff yang ada di Dinas Pendidikan ini turun ke lapangan. Jadi semuanya, semua dari Kepala Dinas sampai staff kita turunkan ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi pada saat NBK itu. Jadi dari persiapan kita semua sudah turun ke lapangan, melihat persiapan, kemudian pada saat pelaksanaan pun kita turun semua dan mencatat apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh anak kita, sekolah kita dalam pelaksanaan NBK. Jadi untuk bisa pada tahun 2022 nantinya kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian untuk tantangan pasti ada lah, karena kita ini berada di tipologi yang tadi ada rawa, pegunungan, dan perkotaan. Dan untuk pegunungan ini kalau nyiasinya memang sangat tidak ada. Jadi kalau di daerah gunung itu sangat terbatas. Kemudian untuk di daerah-daerah yang rawa, itu sekolah kita memang memerlukan fasilitas yang melintas di sungai. Jadi kita harus menempatkan mereka agar bisa mereka baik itu menumpang ataupun mandiri itu bisa dengan aman dilakukan. Jadi kalau di daerah pegunungan kita mengambil sistem yaitu kalau mereka di gunung itu memang tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan baik mandiri ataupun menumpang. Kita akan ikutkan di sekolah-sekolah yang sinyalnya bagus. Sinyalnya bagus berarti mereka harus turun. Dan ada beberapa sekolah kita, anak kita ini yang harus menginap. Harus menginap di lokasi mereka. Jadi mereka diinapkan agar bisa pada saat besok pagi itu sudah bisa mengikuti pelaksanaan NBK. Jadi itulah yang karena geografis tadi, kita memang harus ekstra untuk memfasilitasi mereka. Dan juga kita tahu bahwa anak-anak SD kita, ini adalah hal pertama mereka melakukan ujian atau sifatnya seperti ujian dengan menggunakan komputer. Jadi kami harus mendampingi dari persiapan dan waktu pelatihan. Jadi waktu geladi itu kita biasakan mereka agar tidak gugup pada saat itu dan agar mereka pasih dan tidak menggunakan komputer. Jadi kita terus biasakan mereka sampai mereka terbiasa. Dan juga pada saat itu kita harus dampingi, karena sebagian guru kita pun untuk NBK ini kan hal yang baru. Jadi kita dampingi bagaimana kalau tiba-tiba sinyalnya hilang atau tiba-tiba ada anak yang sakit. Karena walaupun kita sosialisasikan, tapi pada saat pelaksanaan itu kan mungkin saja pendamping kita atau proktor kita itu tidak mengerti bahwa harus apa mereka. Karena itu orang dinas ini semuanya pada saat NBK itu mendampingi. Kemudian kalau infrastruktur yang tidak memadai, ya Alhamdulillah kita ada beberapa bantuan kemarin kerombok dari pemerintah pusat ini lumayanlah mengurangi kekurangan kita. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang tidak ada sama sekali alat, itu akan kita ikutkan menumpang. Dan sebagian juga yang punya laptopnya dan komputernya itu punya gurunya, Bu. Jadi ada yang punya guru, kepala sekolah, ataupun kalau mereka orang tua punya itu akan kita usahakan untuk digunakan oleh anak didik kita. Kemudian yang kerombok mudah-mudahan tahun ini bisa kita dapatkan lagi untuk menunjang sekolah-sekolah yang masih kekurangan. Dan Alhamdulillah, Bu, pada saat ini kita kemarin ada meregrouping sekolah. Jadi ada sebagian alat kita ini yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dari sekolah. dan mudah-mudahan di 2022 ini kita bisa lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Bapak-Ibu yang ulumah hati, mungkin ini yang kami sampaikan. kami memang masih belum sempurna dalam pelaksanaan karena kita masih belajar juga, masih belum tahu yang kemarin kita melihatlah kekurangan-kekurangan yang kita hadapi dan kita berusaha untuk memperbaikinya termasuk kita pengadaan untuk sarana dan prasarana penunjang untuk sekolah-sekolah kita. Dan Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita ada pengadaan juga dan juga ada bantuan dari pemerintah pusat untuk melengkapi, karena kita terus terang, kita ingin anak kita itu tidak ada lagi yang menumpang tahun ini. Supaya mereka selain berpikir masalah nanti dihadapi pada saat asesmen, mereka juga tidak memikirkan masalah mereka, apakah mereka itu bisa tinggal di sana atau tidak, atau naik apa untuk ke lokasi, untuk menumpang. Jadi kita terus berusaha sekarang, Bu, ini dalam beberapa waktu ini kita masih mengumpulkan mendata untuk pelaksanaan di 2022 ini. Mungkin ini yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, dan kami tentunya masih membutuhkan masukan-masukan yang tentunya akan mendukung kami menjadi, berbuat kami semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk pendidikan yang ada di tempat kami. Dan kami berharap sekali kepada Bapak Ibu memberikan masukannya kepada kami pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf, berada yang telah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.